Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar tentang animasi. Saya sendiri belajar animasi, saya awali dari Bender, kemudian Cinema 4D, dan terakhir ini, saya juga belajar DAS Studio. Aneka karakter, aneka animasi, bisa kita gunakan dengan mudah di DAS Studio. Namun, saya juga tertarik melihat animasi yang disediakan oleh Adobe, karena di sini ada versi beta yang menyediakan animasi berbicara hanya dengan memasukkan audio atau merekam suara kita sendiri. Ketika belajar menggunakan DAS Studio, di sana saya belajar menggunakan figur dari Genesis. Ada Genesis 2, ada Genesis 3, ada Genesis 8, ada Genesis 8.1, ada Genesis 9. Genesis 9 sendiri tidak menentukan suatu figur atau karakter laki-laki atau perempuan. Jadi, suatu karakter bisa dipakai untuk laki-laki, bisa juga dipakai untuk perempuan. Berbeda dengan Genesis 2, 3, 8, 8.1, di mana di seluruh Genesis ini memisahkan antara pria dan wanita. Jadi, sudah ada figur untuk pria, ada figur untuk wanita, male dan female. Tetapi, di Genesis 9 tidak ada pemisahan karakter. Bahkan, karakter itu di samping bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa juga untuk karikatur. Itulah keunikan dari DAS Studio yang menyediakan fitur dari figur Genesis.